Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu Akhirnya Rizky Bilar dan Lesti Kejora akui sudah nikah siri di awal tahun, terbongkar alasannya Akhirnya Rizky Bilar dan Lesti Kejora mengaku sudah menikah siri Kabar mengejutkan datang dari pasangan fenomenal tanah air, Bilar dan Lesti Dimana sempat santer dikabarkan Bilar dan Lesti sudah nikah siri sebelum tanggal 19 Agustus 2021, lalu Lantas, bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, pasangan ini belak-belakan soal pernikahan mereka Hal tersebut disampaikan dalam tayangan eksklusif The Secret of Leslar, selasa tanggal 21 Juli 2021 Setelah menyampaikan beberapa bocoran, akhirnya Bilar dan Lesti tampilkan video di momen bahagia Dalam cuplikan video terlihat Lesti dan Gilar menangis di pelukan orang tua masing-masing Seluruh keluarga yang hadir pun nampak mengenakan pakaian seragam berwarna putih Kemudian terdengar suara ayah Lesti, Endang Mulyana yang menikahkan sang putri Saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya yang bernama Lesti Ani Binti Endang Mulyana Dengan mas kawin 21 lembar uang Rp75.000 senilai Rp1.575.000 dibayar tunai, kata Endang Mulyana Lanjut dalam satu kali nafas, Bilar mampu mengucapkan ijab kabul dengan lancar Saya terima nikah dan kawinnya Lesti Ani Binti Endang Mulyana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ucap Bilar Melihat cuplikan video pernikahan sirinya, Lesti dan Nagita saling berpelukan menahan haru Raffi Ahmad kemudian berkomentar, mengaku tak bisa berkata-kata dengan keputusan Bilar Gue stikles, yang pasti gue turut berbahagia karena apa yang dilakukan sama lo itu sangat luar biasa Dan gue ucapin lo hebat, lo berani mengambil langkah yang benar di mata Allah SWT, terang Raffi Ahmad Kini, ia meminta untuk tidak ambil kusing atas tanggapan orang lain di luar sana Selain itu, suami Nagita Slavina ini mengklarifikasi, video tersebut adalah pernikahan secara siri, Bilar dan Lesti Momen ini ditegaskan bukan pernikahan yang sempat disiarkan langsung di televisi beberapa waktu lalu Kita lihat video yang tadi itu adalah pernikahan secara agama, bukan yang di Indosiaria, tambahnya Bilar turut menerangkan telah menikah Lesti secara agama sejak awal tahun 2021, kemarin Meski begitu, ia belum mau menjelaskan lebih detail soal kapan nikah siri dilangsungkan Awal tahun, jelas Bilar Lanjut, Bilar mengatakan alasannya memilih untuk menikahi Lesti secara agama terlebih dahulu Ia mengaku, memikirkan citra seorang pedangdut Lesti yang menjadi inspirasi banyak perempuan muda Bukan saya sok suci, tapi ibaratnya saya harus menjaga maruah seorang Lesti Lesti ini adalah seseorang yang punya yang citra positif, imbuhnya Kemudian, ada perasaan tak enak ketika Bilar mulai dekat dengan Lesti sejak pertama kali bertemu Sempat meminta saran pada keluarga, aktor asal Medan ini memutuskan menikah siri lebih dulu Bilar menjelaskan, momen pernikahan sirinya digelar secara sederhana namun tetap hikmat Ketika saya dekat sama dede, saya ngerasa gak bisa dekat tanpa ada ikatan pernikahan Sampai akhirnya atas saran keluarga, kita memutuskan untuk melangsungkan pernikahan, ungkap Bilar Sebagai informasi, Bilar dan Lesti sebelumnya telah melangsungkan lamaran pada tanggal 13 Juni 2021 Tak berselang lama, keduanya menjalani serangkaian acara pernikahan dan disiarkan di stasiun televisi Di antaranya ada pengajian, pesta lepas bujang, hingga beberapa upacara adat Sampai setelah gelar akad nikah, Bilar dan Lesti berbagai kebahagiaan dengan mengadakan resepsi Selain itu, beberapa waktu lalu keduanya juga baru saja langsungkan munduh mantu di Bandung